Pemusnahan tubuh asli, penyebab utama kehancuran dunia Yuan pada generasi sebelumnya, kini memiliki keinginan yang tidak diketahui, mendominasi tubuh ini, dan melepaskan kekuatan yang menakutkan. Ini jauh melampaui puncak tujuh langkah, dan bahkan bisa dibandingkan dengan kegilaan. Geser, Frenzy juga menembak pada saat yang sama, melambaikan tentakel dan mengenai Linghan. Linghan membuang pukulannya, dan secara bersamaan menghadapi dua pria paling kuat. Ledakan, tubuhnya gemetar, dan dia mundur sejauh 3.000 mil. Kegilaan dan kepunahan tidak jauh lebih baik, satu tentakel terbang, dan yang lainnya juga meledak. Bagaimana situasinya? Dua generasi monster tak tertandingi benar-benar bekerja sama Linghan berdiri dengan Bang Gadi. Langit, menatap Frenzy dan Jue-Jue, lalu menatap Jue-Jue tujuh itu, apakah kamu disihir? Jadi bagaimana jika ya, jadi bagaimana jika tidak? Dia bertanya balik, Linghan menggelengkan kepalanya aku benar-benar tidak bisa mengerti lagi dan lagi, kalian akan menjadi gila. Mengapa? Apakah otakmu kebanjiran Jue-Jue menatap Linghan, dan berkata dengan nada menghina serangga musim panas tidak bisa bicara tentang es. Linghan He tertawa keras saya bisa menghancurkan tujuh langkah dalam enam langkah, dan Anda pantas meremehkan saya. Dari mana Anda mendapatkan keberanian apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa menghentikan saya sekarang saya bisa menandingi Anda, dan dalam beberapa miliar tahun, saya hanya akan Anda dapat ditekan dengan tangan. Jue-Jue mencibir kamu tumbuh? Bukan memang, Jue-Jue memiliki kekuatan yang sama dengan Linghan pada saat itu, dan sekarang Linghan Han telah membuat kemajuan besar, tapi Jue-Jue juga sama. Mungkin, laju kepunahan benar-benar bisa mengejar Linghan. Tampaknya kamu mendapat banyak rahasia dariku saat itu. Kata Linghan di tengah dunia Yuan pada generasi terakhir, dia diserang oleh kehendak dunia, banyak rahasianya juga diperoleh oleh pihak lain. Secara teoritis, yayasannya diletakkan ketika Zuntian Zun adalah dikatakan bahwa bahkan jika dia dimusnahkan dan mempelajari semua rahasianya, pihak lain tidak akan dapat meniru jalannya. Namun, pemusnahan telah menjadi sangat kuat. Tunggu, selama seseorang memperoleh kemampuan untuk menurunkan pesawat, bahkan jika hanya ada satu pesawat, itu dapat ditingkatkan secara bertahap hingga menjadi dunia meta. Dan mengapa kepunahan begitu menakutkan? Dia seharusnya tidak memiliki pesawat inkarnasi, jadi mengapa menghancurkan tujuh langkah? Benarkah pemusnahan sama dengan Linghan saat itu? Dia juga mengadopsi kekuatan pesawat yang tak terhitung jumlahnya ketika dia menjadi Zuntian Zun, dan mengembangkan bentuk embryo dunia Yuan di tubuhnya mungkin dia tidak dibesar-besarkan seperti Linghan dulu lalu. Mungkin hanya ada seratus atau dua ratus pesawat ini, sekarang mendapatkan rahasia menurunkan pesawat baru dari Linghan, membuka pintu untuk membuatnya lebih kuat. Sayangnya, masih ada beberapa rahasia yang belum didapatkan. Jue-jue berkata dengan sedikit penyesalan, kalau tidak, kamu masih bisa hidup sampai hari ini Linghan mengerti mengapa. Kehendak dunia memintanya untuk bergabung dengan Jue-jue, dan mengatakan bahwa hanya mereka yang akan bergabung untuk membunuh Frantik, saya ingin Linghan memberitahu kepunahan rahasia yang tidak dapat diperoleh. Namun, untuk kode kehidupan, pemusnahan harus bersaing dengan Linghan, tetapi Linghan mengonfirmasinya melalui petunjuk, menebak bahwa kehendak dunia adalah kepunahan saat ini. Jika tidak, akan sia-sia bagi Linghan untuk tidak mengambil lima langkah, atau bahkan mengambil lima langkah. Lagi pula, pemusnahan jauh lebih kuat dari Chong Yan dan yang lainnya. Apa hubungannya ini dengan kegilaan Linghan bertanya? Kenapa aku memberitahumu Extinction berkata dengan dingin? Swipe! Frenzy datang melambai-lambaikan tentakel, meskipun juga sangat bingung, mengapa kehidupan sebelumnya muncul untuk membantunya, tetapi tidak ada alasan untuk tidak menggunakan penolong. Aku di sini untuk menghentikannya, apa yang harus kamu lakukan? Kata kepunahan, bertarung sengit dengan Linghan. Kekuatannya benar-benar tidak lebih lemah dari Linghan. Tidak hanya kekuatannya lebih unggul, tapi dia juga bisa menjalankan simbol surgawi. Ini membuatnya tampak seperti Linghan kedua, dan dia bisa bertarung dengan sekuat tenaga. Sekarang, ketujuh kekuatan tempur tertahan, dan tidak ada yang bisa menghentikan Frenzy. Boom! Frantik mengambil kesempatan untuk melakukan serangan balik dan mengepung kota serta menjarah tanah dengan panik. Hanya dalam satu hari, itu akan mendapatkan semua tanah yang hilang. Tanpa tujuh langkah untuk menghentikannya, ia langsung melaju, dan laju agresi terus meningkat. Linghan melempar Mie Jue, dan menuju Frenzy untuk membunuh, tapi Mie Jue segera mengejarnya. Kekuatan keduanya sama, dan sulit bagi siapapun untuk menyingkirkan yang lain. Kepunahan sudah cukup untuk menghentikan Linghan, begitu pula sebaliknya. Linghan juga bisa menghentikan kepunahan, tentu saja premisnya pasti kegilaannya cukup kuat. Jika tidak Chong Yan dan yang lainnya, Linghan akan ditampar. Film itu terbang entah kemana. Frenzy memang menerima beberapa pukulan, tetapi tidak cukup untuk menghentikannya menjadi liar. Linghan, jangan berjuang lagi, mari sambut kedatangan era yang hebat. Kata Jue Jue, sebenarnya tidak ada gunanya bertarung seperti ini, kamu tidak bisa menyakitiku, aku tidak bisa menyakitimu, dan tidak seseorang dapat melakukan apa saja kepada siapapun. Oleh karena itu, Jue Jue jelas tidak ingin terlibat dengan Linghan, bahkan jika dia ingin membunuh Linghan, jangan sekarang. Huff, biarkan kegilaan menelan seluruh Metaward, apa yang kamu sebut era yang hebat Linghan berkata dengan tenang. Apakah kamu lupa apa yang aku katakan Jue Jue berkata dengan bangga, kekuatan kedelapan adalah oposisi. Setelah kehancuran ekstrim, akan ada vitalitas yang lebih kuat. Biarkan seluruh Metaward dihancurkan, kehidupan baru seperti apa yang bisa kamu. Dapatkan sebagai gantinya Linghan berkata dengan ringan. Kebaikan seorang wanita, Jue Jue berkata dengan dingin, ketika kita mencapai level kita, apakah kita masih perlu peduli dengan semut itu Linghan, kita bisa bekerja sama untuk menerobos genangan kecil ini. Tidak perlu. Linghan ditolak. Maka kamu hanya bisa tenggelam oleh semburan waktu. Kata Jue Jue, dia menempel erat pada Linghan, mencegah Linghan memiliki kesempatan untuk menghentikan kegilaan. Para Supremes semuanya bertempur, tetapi tidak ada artinya, tidak ada korban jiwa, bahkan tidak ada yang menumpahkan darah, dan beberapa hanya panik dan terus maju. Linghan mengerutkan kening, dengan Jue Jue dan yang lainnya menahannya, kegilaan itu tak terbendung. Apa yang harus dilakukan? Pergi. Dia berkata tiba-tiba, mengirimkan gelombang kesadaran. Hasil dari kejadian seperti ini adalah mereka hanya bisa menyaksikan dunia Yuan dilahap sedikit demi sedikit oleh kegilaan, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan, tapi jika mereka pergi sekarang, setidaknya Linghan masih bisa berlatih dan menjadi lebih kuat. Apalagi jika ini terus berlanjut, tidak butuh waktu lama untuk melahap pesawat Suanmo, di mana ada kerabat dan teman Linghan, Lin Luo dan lainnya. Oleh karena itu, hal yang paling masuk akal untuk dilakukan saat ini adalah mundur. Lin Luo dan yang lainnya semuanya adalah kibu, dan mereka secara alami adalah orang-orang yang menentukan yang mampu melepaskan, mereka telah mengambil keputusan setelah berbalik, dan mereka semua berkumpul menuju Linghan. Linghan dan delapan orang lainnya mundur, tetapi kepunahan tidak mengejar mereka. Itu tujuh langkah yang sama, abadi dan abadi, jadi bagaimana jika Anda mengejar? Yang mereka inginkan hanyalah membuat Frenzy melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Ketika Linghan dan yang lainnya mundur dari Medan Perang Utama, orang-orang dari Medan Perang Sekunder juga terbang keluar satu demi satu, tidak mungkin, Medan Perang Utama jatuh, tubuh utama yang hirup pikup mendorong ke depan, dan sebuah pesawat tingkat super tinggi hancur. Bagaimana Anda bisa membiarkan Tianzun biasa memblokirnya? Secara alami, hanya ada satu cara untuk mundur. Terakhir kali mereka mundur secara menyeluruh, hirup pikup itu memicu badai energi super, tanpa diduga, mereka mundur lagi sebelum era berlalu. Apa yang terjadi? Bukankah Linghan, kekuatan super, bergabung sekarang? Mengapa dia malah mengalami kekalahan besar? Ketika Lin Luo menjelaskan alasannya, semua orang terkejut dan tidak bisa mengerti. Apa yang ingin Anda lakukan untuk memusnahkan mereka? Masuk akal untuk mengatakan bahwa pemusnahan akan bergandengan tangan dengan Frenzy. Bagaimanapun, mereka terkait dengan kehidupan lampau dan kehidupan masa depan. Bukan tidak mungkin tubuh lama menghasilkan kesadaran baru dan dipengaruhi oleh keinginan asli. Namun, kejahatan apa yang dialami Chong Yan dan yang lainnya? Mereka berasal dari dunia Yuan generasi sebelumnya, dan mereka jelas mengetahui esensi kepunahan dan kegilaan mengapa mereka bergabung dengan kegilaan. Semua orang tidak dapat memahami ini, dan hanya dapat digambarkan sebagai tersihir. Pertanyaannya adalah, makhluk tertinggi tujuh langkah itu abadi, 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 bagaimana dia bisa disihir oleh roh jahat? Mundur dulu, kata Ling Han, sekarang tidak ada yang bisa dilakukan, ada dua petarung super tujuh langkah di sisi orang gila itu, tapi dia satu-satunya di sini, dan jumlah tujuh langkahnya sama, bagaimana bisakah dia menghentikan kegilaan? Kecuali ada lebih dari tujuh langkah, tapi itu masih hanya bisa memperlambat laju serangan panik. Semua orang kembali, dan jika tren ini berlanjut, kehancuran pesawat Suanmo tidak dapat diubah, dan kecepatannya sepenuhnya bergantung pada kecepatan melahap yang hirup pikuk. Dan begitu hirup pikuk melahap pesawat super tinggi lainnya, akankah Ling Han dapat menghentikannya lagi? Saatnya berbenah dan bersiap-siap, dan begitu krisis besar terjadi, segera mundur ke pesawat berikutnya. Ling Han, Lin Luo dan yang lainnya telah berpisah, setiap orang memiliki klan mereka sendiri, dan orang-orang ini harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum membahas langkah selanjutnya. Bawa ke sini, atau mundur ke pesawat berikutnya. Ling Han berpikir sambil berjalan. Pertanyaan pertama, mengapa Chong Yan dan yang lainnya beralih ke Frenzy? Karena kibu itu abadi, ini bukan tentang kehidupan, tetapi tentang manfaat. Manfaat apa yang mereka peroleh dengan melakukannya? Kuncinya, diperkirakan masih berada di inti dunia yang tercipta akibat kepunahan. Hanya karena Ling Han tidak percaya bukan berarti Chong Yan dan yang lainnya juga tidak percaya. Saya percaya bahwa informasi yang mereka dapatkan seharusnya setelah mendapatkan inti dunia, mereka dapat mengambil delapan langkah, dan kemudian menggunakan sesuatu untuk keluar dari genangan kecil untuk menarik mereka. Dunia dan tidak memiliki pengejaran harus sangat bersemangat. Karena mereka telah berjuang melawan kepunahan untuk waktu yang tidak diketahui sebelumnya, dapatkah mereka terus berjuang seperti ini tanpa melelahkan pikiran mereka? Dalam kehidupan ini, tanpa kerabat dan teman mereka, tanpa keterikatan sedikit pun, kibu menganggap segala sesuatu sebagai semut, jadi tidak mengherankan jika bergabung dengan Frantik. Mungkin ada satu hal lagi yang perlu ditambahkan, mereka dipermalukan oleh Ling Han, dan mereka mungkin ingin membalas dendam dengan tangan gila. Lupakan saja, ketujuh orang ini hanyalah karakter kecil, tidak peduli alasan apa mereka memberontak, tidak masalah, dan mereka dapat ditekan dengan satu tangan pada saat itu. Kuncinya adalah kepunahan. Siapa identitas aslinya? Dia memperoleh rahasia pesawat yang berevolusi dari dirinya sendiri, yang membuat kekuatan tempurnya sangat menakutkan, dan dia bahkan lebih fokus untuk melompat keluar dari apa yang disebut genangan kecil. Tidak, mata Ling Han berbinar jika pemusnahan sama dengan milikku, maka dia memiliki tujuh langkah, dan dia benar-benar dapat mendorong salah satu pesawat ke tingkat yang sangat tinggi, sampai menghancurkanku. Tapi, adegan seperti itu tidak muncul. Kamu tahu? Kepunahan adalah tujuh langkah, aku tidak tahu sudah berapa tahun aku hidup, dan dia adalah eksistensi yang mesum, dia pasti menguasai lebih sedikit simbol surga daripada aku, dan dia sedang duduk di sekelompok pesawat saat itu, kecepatan kultifasinya tidak boleh lebih lambat dari saya. Dia memiliki pesawat tingkat super tinggi, tapi dia masih bisa bersaing dengan saya, apa artinya? Jumlahnya pesawat harus lebih kecil dari milikku. Dengan kata lain, dia tidak memiliki kemampuan untuk menurunkan pesawat. Mata Ling Han menjadi semakin cerah, jika alasannya benar, maka pemusnahan sekarang dapat melawannya karena dia memiliki pesawat super tinggi di tubuhnya, di tingkat kualitatif memiliki kelebihan. Tapi begitu Ling Han mengambil tujuh langkah, dan juga memiliki pesawat super tinggi, atau menaikkan lebih banyak pesawat ke level yang lebih tinggi, dia pasti bisa mendapatkan kembali keuntungannya. Pasti seperti ini, kalau tidak, kegilaan benar-benar tak terbendung. Dia kembali ke tanah leluhur, dan semua orang di bawah Tianzun dikemas olehnya dan dibawa ke pusat Xiangke. Ini adalah harta tingkat Tianzun, ruang internal sangat besar bahkan dapat dibandingkan dengan bidang yang lebih rendah. Adapun Permaisuri, Huniu, Yuan Sheng Tianzun dan lainnya, mereka duduk bersamanya dan mendengarkan dia berbicara tentang situasinya. Sebagai dewa surgawi, selama dia tidak menghadapi kegilaan atau kehancuran dunia aslinya, tidak sulit untuk melarikan diri. Apa? Setelah mendengar kata-kata Linghan, mereka semua ketakutan. Jika masalah ini keluar, itu akan menimbulkan sensasi di seluruh dunia Yuan, dan semua orang akan ketakutan, berpikir bahwa akhir dunia akan datang. Mengapa mereka melakukan ini? Yuan Sheng Tianzun mengerutkan kening. Tidak penting lagi, yang penting adalah bagaimana menghentikan orang menyebalkan ini, kata Yi. Semua orang mengangguk, jadi bagaimana jika mereka tahu alasan pengkhianatan Chong Yan sekarang, bisakah mereka mengubah status quo? Linghan berpikir sejenak saya akan membicarakannya dengan Lin Luo dan yang lainnya terlebih dahulu. Lagi pula, saya sudah membawa semua klan bersama saya, dan Anda juga akan ikut dengan saya. Nenek moyang keluarga Lin. Berdamai. Meskipun tidak ada yang menghentikan kegilaan sekarang, itu adalah pesawat, dan hanya dapat menyerang dan melahapnya selangkah demi selangkah, jadi pesawat suanmu masih aman untuk saat ini, tetapi kali ini mungkin 1 miliar tahun, atau bahkan sesingkat 100 juta tahun. Linghan membawa semua orang ke rumah Lin. Pada saat ini, Xin Fu dan Bai Fan telah tiba. Karena Zhou Heng dan Chu Hao adalah murid Lin Luo dan tanah leluhur mereka bersebelahan, mereka secara alami selalu ada di sini. Kami masih kekurangan Wu Zi Hong dan Sue Hong Tianzun. Setelah menunggu lebih dari 10 hari, kedua Seven Steps Supremise juga datang dengan anggun. Delapan orang terkuat di dunia duduk, dikelilingi oleh murid dan keturunan mereka, yang semuanya adalah yang mulia surgawi, duduk dengan tenang dan mendengarkan. Dalam situasi saat ini, apakah Anda punya saran Lin Luo berkata, karena dia adalah pemilik lokal, dia tentu saja ingin memimpin rapat. Bajingan itu, Bai Fan menamparkan meja dengan keras, dan aura tertinggi dipancarkan dengan ringan, membuat wajah semua Tianzun di sekitarnya menjadi pucat, dan kulitnya terasa sangat sakit, hampir meledak. Lima orang dari Chong Yan berasal dari dunia Yuan generasi sebelumnya. Setelah runtuhnya dunia, mereka telah tertidur selama bertahun-tahun, dan pikiran mereka telah berubah. Meskipun tidak layak dimaafkan, setidaknya ada jejak untuk diikuti. Namun, Wanying dan Golden Silkworm, haf, mata Sue Hong Tianzun tajam dan mematikan. Wanying bisa maju tujuh langkah, dan itu adalah pecahan inti dari pesawat yang kami sediakan, dan sekarang dia mengkhianati kami, itu benar-benar tidak bisa dimaafkan. Xin Fu juga memiliki tatapan tajam di matanya. Mereka benci ingin membunuh, tetapi ini ditakdirkan untuk menjadi harapan yang baik, tujuh langkah untuk tidak mati, bahkan jika Wanying dan Jin Chan tidak lama setelah mengambil tujuh langkah, kekuatan tempur mereka tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan lama, tetapi mereka masih memiliki ciri keabadian. Lin Luo melambaikan tangannya ini sudah menjadi fakta fight accompli, dan tidak ada artinya untuk mengatakannya. Yang kita butuhkan sekarang adalah tindakan balasan. Sudah berakhir, kata Wu Zi Hong. Ling Han menggelengkan kepalanya aku tidak bisa menahannya. Sue Hong Tianzun mengerutkan kening kamu tidak ingin menghancurkan semangatmu. Tidak mungkin takut pada kibu. Tetapi setiap orang adalah miliknya sendiri, dan sikapnya relatif santai. Jika tidak menghitung kegilaan, kekuatan tujuh langkah lawan persis sama dengan kita, dan kekuatan tempurnya juga sangat cocok. Jadi, jika mereka menyerang satu per satu, tidak ada yang bisa menghentikan kegilaan itu. Semua Supremester diam, mudah untuk mengucapkan kata-kata yang berani, tetapi mereka tidak bisa berpura-pura tidak melihat fakta berdarah. Kalau begitu katakan padaku, apa yang harus kita lakukan? Xin Fu menatap Ling Han. Ling Han berpikir sejenak, dan berkata kelas satu, retret kedua. Apa maksudmu? Semua orang memandang Ling Han, dan harus mengakui bahwa Ling Han sudah menjadi ketergantungan terbesar Yuan Shiji. Ling Han berkata tidak mungkin mempertahankan pesawat Suanmo, jadi mari kita tunggu sampai pesawat ini dilahap oleh kegilaan, dan ambil milet dari api untuk merebut inti pesawat. Jika kita bisa mendapatkan inti pesawat, Kakak Xin, Kakak Wu, Kakak Bai, dan Nona Lin semuanya kemungkinan akan mengambil tujuh langkah. Jika mereka mencapai tujuh langkah, meskipun kekuatan tempur mereka tidak akan mampu bertahan untuk sementara waktu, tetapi dengan tubuh yang tidak bisa dihancurkan, mereka memenuhi syarat untuk melawan kegilaan. Bahkan jika hanya ada empat orang, kita selalu bisa memperlambat langkah panik. Selain itu, ayo mundur, langsung ke pesawat yang lebih rendah, biarkan kegilaan menelanku, dan belilah aku waktu. Dia berhenti saya masih memiliki banyak ruang untuk perbaikan, dan saya belum mencapai puncak dari enam langkah. Apa yang dia sebut sebagai puncak dari enam langkah bukanlah kesempurnaan dari lima kekuatan esensial, tapi pesawat di dalam tubuh. Semua orang memamerkan gigi mereka, kekuatan Anda telah melonjak sepanjang jalan, dari hampir tidak menekan puncak tujuh langkah, hingga menekan lima tertinggi dengan kekuatan sendiri, dan akhirnya mampu menahan kegilaan, mendorongnya kembali, semuanya, ini dilakukan dalam materi enam langkah. Tidak mengherankan jika lompatan seperti itu dari tujuh langkah menjadi delapan langkah, tetapi orang ini belum mencapai puncak enam langkah, bukankah itu mengejutkan. Linghan melirik semua orang lagi kita bisa bertindak sekarang, memindahkan orang dari pesawat tengah, dan mengungsi ke pesawat yang lebih rendah sebanyak mungkin. Bahkan, langsung mundur ke pesawat negeri dongeng terakhir, dengan gila, mereka bertarung. Kemati, tekat ini pasti terlalu besar, mundur sampai akhir dalam satu langkah, tidak meninggalkan jalan untuk diri sendiri, sungguh kejam. Tujuh Supremes saling memandang dengan cemas, tenggelam dalam pikiran. Setelah benar-benar jatuh ke titik itu, tidak ada jalan keluar, bahkan meledakan metawart dan bertarung mati-matian untuk mati bersama. Tidak mungkin sekarang, Linghan menggelengkan kepalanya, karena Frantik telah menderita kerugian seperti itu, tidak mungkin jatuh ke parit yang sama lagi. Kata-kata ini sangat mengecewakan, tetapi Seven Supremes menganggup perlahan, tidak mungkin mereka menderita kerugian yang sama dua kali berturut-turut, apalagi kegilaan. Frenzy berubah menjadi pesawat, mungkin untuk menghindari pemboman destruktif dari metawart, pesawatnya terlalu besar, jika tubuh utamanya disembunyikan di sudut, memang mungkin untuk melarikan diri. Oke, saya setuju. Lin Luo adalah orang pertama yang mengangguk. Aku juga setuju. Zou Hang mengangguk. Setuju. Chu Hao adalah orang ketiga yang mengungkapkan. Setelah keempat Sin Fu ragu-ragu sejenak, mereka akhirnya mengangguk perlahan. Karena Ling Han masih memiliki ruang untuk melangkah lebih jauh, mari bertaruh padanya. Sekarang semua orang telah mencapai konsensus, mari kita mulai bertindak, jangan buang waktu, kata Lin Luo. Mereka tidak perlu menanyakan pendapat orang lain sama sekali, jika mereka tidak mencapai tujuh langkah, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk berdiskusi dengan mereka. Tujuh langkah adalah Dewa Tianzun. Ling Han melintasi pesawat dan mengirim semua orang penting ke alam abadi terlebih dahulu. Datang ke tempat yang akrab ini, Ling Han tidak bisa menahan emosi. Setelah berkeliling sebentar, apakah Anda masih ingin menyelesaikan semuanya di sini? Tianzun lainnya secara alami mendapat berita dan mulai bergerak dengan klan mereka sendiri singkatnya, kirim orang sebanyak mungkin. Setelah mengatasi kekhawatiran akan masa depan, Ling Han mulai mundur. Yang paling dibutuhkan sekarang adalah kekuatan tempurnya, dan jika dia bisa memiliki kekuatan penghancur, dia bisa menyelesaikan semua masalah. Sebelum mundur, ada satu hal yang sedikit mengganggunya, yaitu Wang Kuan He menghilang. Aku tidak bisa menemukannya apapun yang terjadi, sepertinya dia benar-benar menghilang dari dunia ini, tidak ada orang seperti itu sama sekali. Orang ini adalah Tianzun, memiliki kemampuan perlindungan diri yang cukup kuat, dan atribut keberuntungannya meledak, jadi seharusnya tidak ada bahaya. Ling Han berpikir sejenak, melepaskan kekhawatirannya tentang keturunan ini, dan secara resmi mulai mundur. Dia mengangkat semua simbol yang mulia surgawi di tubuhnya, berkomunikasi dengan kehampaan, dan menarik sejumlah besar kekuatan esensial untuk meredam tubuhnya. Di sisi lain, pesawatnya juga berkembang, mengekstraksi energi dari kehampaan dengan sendirinya, mengubahnya menjadi makanan bagi pesawat, dan mendorong perkembangan pesawat. Sekarang ada kehidupan di pesawat, dapatkah kehidupan dari dunia luar dikirim? Pikir Ling Han, dia memikirkan situasi terburuk, yaitu, jika kegilaan tidak dapat dihentikan, dia akan menggunakan dirinya sebagai dunia meta untuk membawa semua kehidupan saat ini. Kuharap aku tidak perlu sejauh ini. Berpikir demikian, Ling Han tetap mencobanya, dan mengirim ratu dan yang lainnya ke pesawat di selnya. Ternyata bisa dilakukan, Ling Han menghela nafas lega, itu artinya selama dia abadi, orang-orang di sekitarnya juga akan aman selamanya. Dia berkonsentrasi pada kultivasi, dan pesawat Suan Mo tidak dapat dihindari untuk dihancurkan, jadi mereka harus memenangkan inti pesawat, yang dapat memberi mereka beberapa langkah lagi. Selain itu, mungkin dia akan dapat meningkatkan level kultivasinya satu langkah lebih jauh dan mencapai puncak enam langkah. Waktu, yang kurang darinya adalah waktu, waktu berlalu, dan enam ratus juta tahun berlalu dalam sekejap. Ling Han menerima kabar bahwa pesawat Suan Mo hampir ditelan kegilaan, dan inti pesawat akan segera terungkap. Merancang, Ling Han, Lin Luo dan makhluk tertinggi tujuh langkah lainnya telah datang ke pesawat Suan Mo, dan sekarang pesawat tingkat super tinggi ini tidak lagi layak untuk namanya, sangat kecil sehingga hanya bisa dibandingkan dengan sebuah kota. Selama ratusan juta tahun ini, Ling Han tidak hanya berkultivasi, tetapi juga menyimpulkan semua simbol kelas satu. Dia melewatkan jimat kelas dua dan mengeluarkan jimat kelas satu terlebih dahulu, mencoba memaksimalkan kekuatan tempurnya. Itu tidak berguna sebelumnya, tidak ada artinya, bahkan jika kegilaan dan kepunahan dikalahkan, semuanya abadi. Sekarang ini adalah momen paling kritis untuk memperebutkan inti pesawat, dia tidak akan menyimpannya lagi. Boom! Di bawah restu delapan ribu kali kekuatan, seluruh tubuh Ling Han bersinar, suara detak darah seperti langit dan bumi, dan dia meninju, memusnahkan semua gerakan, hanya tinju panjangnya yang menembus langit, bersinar terang di langit berbintang. Boom! Boom! Jadi bagaimana dengan kegilaan, lalu bagaimana dengan kepunahan, menghadapi wabah seperti itu, mereka tidak ada bandingannya, dan mereka semua terpesona. Ling Han kemudian membombardir Chong Yan dan yang lainnya, menjatuhkan mereka, memberi ruang bagi Lin Luo dan yang lainnya untuk mengumpulkan pecahan inti pesawat. Ling Han, Jue Jue meraung, dan dalam waktu sesingkat itu, sebagian besar pecahan inti pesawat direnggut oleh Lin Luo dan yang lainnya. Dia membencinya, tetapi dia tidak menyerang Ling Han lagi, tetapi mengejar pecahan inti pesawat. Keluar, dia menamparkan telapak tangannya, dan Sin Fu segera dikirim terbang olehnya, tanpa ketegangan, celah kekuatannya terlalu besar. Dia mengulurkan tangannya lagi dan mendapatkan pecahan inti pesawat, di sisi lain, Frantik juga melakukan gerakan yang kuat dan mengambil sebuah pecahan. Bagaimanapun, mereka adalah dua pembunuh terkuat di dunia, dan selain Ling Han, tidak ada orang yang bisa mengalahkan mereka. Ling Han melihat, pecahan inti pesawat memiliki pemiliknya sendiri, dan sebagian besar jatuh miring. Oleh karena itu, dia berteriak panjang dan berkata, ayo pergi. Lin Luo dan yang lainnya tidak tertarik untuk bertarung. Tujuan mereka datang ke sini adalah inti dari pesawat. Sekarang pembagian telah selesai, apakah ada-ada kebutuhan untuk berkelahi? Di belakang istana Ling Han, tujuh supremes mundur bersama. Ketika Lin Luo dan yang lainnya pergi, Ling Han menjaga jalan antara dua dunia, dan berkata dengan tenang lain kali kita bertarung lagi, hidup dan mati akan terbagi. Pemusnahan dan Frenzy tidak menyerang lagi, dan Frenzy tidak mengejar pesawat lain, dan untuk memusnahkan seseorang, kekuatan tempurnya sedikit lebih rendah dari Ling Han, jadi mengapa mengejarnya, mencari pemukulan. Huff, siapa yang tidak mau bicara besar, dan siapa yang akan jatuh sepenuhnya saat itu, kamu tentu akan tahu, kata Jue Jue Dingin. Ling Han berbalik, mengabaikannya, dan langsung pergi. Kembali ke pesawat domain abadi, Lin Luo dan yang lainnya membagikan fragment inti pesawat. Ini tentu saja untuk Lin Yulian dan Wu Hao Yang, selama mereka bisa maju tujuh langkah, situasi saat ini tentu saja akan sangat berubah. Ling Han juga mendapat beberapa fragment, dia adalah kekuatan utama melawan kegilaan dan kepunahan, dan peningkatan kekuatannya adalah hal yang paling penting. Setelah memikirkannya, dia tidak langsung menggunakan pecahan ini, tetapi menyimpannya. Masih ada waktu sekarang, dia ingin mengandalkan usahanya sendiri untuk maju ke puncak enam langkah, dan kemudian menggunakan pecahan ini untuk membantunya mengambil tujuh langkah. Tentu saja, kemungkinan ini sangat kecil, bahkan jika Ling Han diberi inti bidang yang lengkap, itu belum tentu memungkinkan dia untuk mengambil tujuh langkah. Ling Han menjadi tenang, tenang, dan melepaskan semua beban, yang harus dia lakukan sekarang adalah meningkatkan kultivasinya, yang merupakan kunci untuk menyelesaikan semuanya. Lin Yulian dan Sin Ki Hu juga mundur untuk menyempurnakan inti pesawat, bahkan jika mereka dapat menembus tujuh langkah, itu tidak akan terjadi dalam semalam, tetapi akan memakan waktu ratusan juta tahun. Lin Luo menunggu Supreme tidak melakukan apa-apa, jadi dia menyerang Frenzy di garis depan, mencoba memperlambat kecepatan serangannya dan mengulur waktu untuk Ling Han dan yang lainnya, tetapi Chong Yan dan yang lainnya bukan vegetarian, jadi Lin Luo dan yang lainnya sama sekali tidak berguna. Setelah pesawat Suan Mo, tidak hanya tidak akan ada pesawat super tinggi, tetapi tidak akan ada lagi pesawat tingkat tinggi, kecepatan melahap yang hirup pikuk secara alami akan meroket, dan hanya butuh sejuta tahun untuk menghancurkan sebuah pesawat. Dan saat ia memakan lebih banyak pesawat, kecepatannya masih semakin cepat. Satu pesawat selama ratusan ribu tahun, satu selama ratusan ribu tahun, ketika semua pesawat tengah menghilang, kecepatan melahap panik dipersingkat menjadi kurang dari 10 ribu tahun. Untungnya, para Celestial yang berada di bawah tujuh langkah membantu mengevakuasi makhluk-makhluk di pesawat itu, tetapi pesawat itu sangat besar, bahkan para Celestial pun memiliki batas. Nyatanya, hanya 100% dari mereka yang dapat dipindahkan ke alam abadi. Tidak ada dari mereka tiba. 5 miliar tahun kemudian, Ling Han akhirnya keluar. Dia telah memajukan semua pesawat di tubuhnya ke tingkat yang lebih tinggi. Sekarang terbatas pada wilayahnya, setiap pesawat telah mencapai batasnya dan tidak dapat melangkah lebih jauh. Maju ke tingkat super tinggi. Saat ini, Bai Mi Fan, Lin Yulian dan lainnya juga meninggalkan Beacu Kai satu demi satu, mereka menahan tekanan dan berhasil maju tujuh langkah. Setelah mereka menstabilkan wilayah mereka, mereka akan menjadi penolong yang sangat kuat. Ling Han memanggil Ning Haixin dan orang lain dengan kelompok cahaya di laut kesadaran bersama lagi. Dengan kekuatannya saat ini, dia mungkin dapat menemukan lebih banyak rahasia dalam kelompok cahaya mereka. Ini melibatkan rahasia asal-usul dunia Yuan, dan itu adalah harta yang paling berharga. Mereka beresonansi dengan gugusan cahaya di lautan kesadaran lagi, boom, semua orang di Ning Haixin pingsan di bawah pengaruh gelombang yang bergolak, tetapi Ling Han menahan dampaknya, dan dalam sekejap itu, dia mengintip ada banyak rahasia. Mengapa Ning Haixin memiliki afinitas super, mengapa semangat Ma Cheng Hao begitu kuat, dan Anfei Yue memiliki kemampuan pemahaman yang tak tertandingi melawan Dao, termasuk mengapa dia pandai alkimia saat itu. Tidak masuk akal dan kuat, dia dapat mempelajari formula alkimia apapun, dan bahkan membuat formula alkimia baru begitu saja. Ini adalah kata Sandi dari seluruh dunia meta. Kata Sandi kehidupan sebelumnya hanyalah sebagian, dan tentu saja itu adalah bagian terpenting. Kemampuan lain hanya bisa dikatakan sebagai pelengkap. Perubahan drastis terjadi di tubuh Ling Han. Di lautan kesadarannya, teratai emas mekar penuh, dan pencerahan seperti bunga. Semua kode kehidupan yang dia peroleh muncul, dan sebagian masih hilang, tetapi sekarang bagian yang hilang itu memanifestasikan dirinya, memadat menjadi sebuah cincin. Ling Han merasa bahwa di tempat yang jauh, ada orang seperti dia beresonansi, dan ada lebih dari satu. Kepunahan, Wang Kuanhe, tampaknya ini menghubungkan mereka semua, menjangkau ruang dan waktu, menjalin esensi dunia. Ling Han tidak tahu apakah kode kehidupan ini dilihat oleh kepunahan, tetapi dia berpikir bahwa momen singkat ini terlalu singkat, dan dia sepenuhnya siap, dan dia hampir melewatkannya. Kepunahan tiba-tiba tidak mengambil tindakan pencegahan, jadi seharusnya begitu terlambat ditangkap. Saat dia mencerna kode ini, dia merasakan perubahan yang tidak bisa dijelaskan di tubuhnya, tapi dia tidak bisa mengatakan apa itu. Waktu berlalu dengan tenang, dan 900 juta tahun lagi berlalu. Ling Han dipanggil secara paksa, tidak ada cara lain, Frenzy telah menginvasi tanah asing, selama tanah asing dihancurkan, itu akan menjadi negeri dongeng. Setelah menyelesaikan dua langkah terakhir ini, Frenzy mencapai tujuannya dan melahap seluruh dunia Yuan. Armageddon terakhir akan datang, Ling Han sedang membuat persiapan terakhir, membawa sebanyak mungkin orang ke dalam pesawat di dalam dirinya, negeri dongeng kecil ini sudah penuh sesak. Ada banyak pesawat di tubuhnya, dan semuanya berlevel tinggi, cukup untuk menampung Tianzun enam langkah. Termasuk ratu, Hu Niu, Del, Ling Han menampungnya ke dalam tubuhnya dengan seluruh otaknya. Pada titik ini, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Ling Han. Seperti Lin Luo, Zhou Heng, Del, ada satu atau dua pesawat di dalam tubuh, tetapi meskipun mereka telah mengolah pesawat ke tingkat yang tinggi, mereka tidak dapat melahirkan kehidupan. Tanpa kode kehidupan, bagaimana kehidupan dapat tercipta? Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan Ling Han, kepunahan juga mungkin terjadi, karena dia juga mencegat kode kehidupan, tetapi tidak sebanyak Ling Han. Oleh karena itu, di bawah tujuh langkah, semua makhluk hidup memasuki tubuh Ling Han, dan dia sepertinya telah berubah menjadi dunia Yuan. Dari dunia luar, hanya tinggal tujuh langkah lagi sekarang. Lima tua tujuh langkah Lin Luo, Sin Fu, Wu Zi Hong, Bai Fan, dan Sue Hong Tianzun, dan enam tujuh langkah baru Zhou Heng, Chu Hao, Lin Yulian, Wu Haoyang, Sin Ki Hu, dan Bai Mifan, total sebelas rakyat. Bersama dengan Ling Han, ini adalah barisan terakhir untuk pertempuran menentukan melawan Frenzy. Pesawat alien jatuh dengan cepat, menelan hampir seluruh dunia Yuan, hirup pikuk saat ini sangat kuat, dan kecepatan penelanan ini telah mencapai ketinggian baru, hanya 300 tahun kemudian, pesawat alien benar-benar menghilang. Pesawat tingkat rendah belaka tidak banyak peningkatan untuk Frenzy, tetapi melahap semua pesawat adalah proses yang lengkap, dan tidak dapat dilepaskan karena negeri dongeng dan alam asing terlalu lemah, itu akan menjadi tidak lengkap. Ling Han masih berkultivasi, sebelum itu, dia mengerahkan seluruh energinya untuk mempelajari rahasia dunia meta seperti kode kehidupan, jadi dia belum menyimpulkan semua simbol Tianzun kelas 2. Idol juga menganggur, dia duduk bersila, pikirannya terus-menerus tercerahkan. Dia telah memperoleh semua rahasia dunia Yuan, dan dengan dukungan seperti itu, menjadi sangat mudah untuk menyimpulkan simbol yang mulia surgawi, yang awalnya hanyalah sarana untuk mengkomunikasikan kekuatan esensial. Hanya tiga tahun kemudian, Ling Han membuka matanya yang penuh dengan simbol padat. Dia jelas duduk di sana, tetapi semua orang di Lin Luo merasa tidak terjangkau, seolah-olah Ling Han telah memasuki dimensi lain. Ham, dengan pikiran di benak Ling Han, sembilan aliran rune muncul di tubuhnya. Ini semua simbol Tianzun, dari aliran ke sembilan hingga aliran pertama, utuh. Setiap simbol beresonansi, meski melepaskan energi, ia juga mengisi energi pada saat yang sama, tanpa henti. Ini lingkaran yang sempurna, keseluruhan. Ling Han menghela nafas sebentar, dan pikirannya bergerak lagi, dan sembilan rune bergabung lagi, berubah menjadi diagram Tai Chi. Yin dan Yang, hidup dan mati, positif dan negatif, saling berlawanan dan saling beregenerasi. Ling Han merobek kehampaan, menjentikan jarinya dengan santai, Bang, kehampaan itu tiba-tiba meledak, kekuatan penghancurnya sangat menakutkan. Peningkatan kekuatan seratus ribu kali, semua simbol Tianzun berjalan bersama, atau dalam hal integrasi, peningkatan kekuatan setinggi seratus ribu kali. Engah, Ling Han segera memuntahkan seteguk darah. Kekuatan ini terlalu kuat, dan itu juga menyebabkan beban besar pada Ling Han sendiri. Tubuh enam langkahnya tak tertahankan. Di sisi lain, semua orang di mata Lin Luo membelalak, kekuatan destruktif dari pukulan ini begitu mengerikan sehingga mereka semua tergerak. Jika ini mengenai mereka, apakah itu akan membunuh mereka juga? Mungkin tubuh fisik mereka tidak dapat rusak, tetapi lautan kesadaran mungkin akan terhempas oleh dampak seperti itu. Orang ini hanya enam langkah, bagaimana dia bisa memiliki ruang pertumbuhan yang luar biasa. Hanya saja Ling Han sangat enggan untuk melancarkan serangan seperti itu, lagi pula, dia bukannya tidak bisa dihancurkan dan tidak tahan dengan gelombang kekuatan seperti itu. Ling Han, bagaimana kabarmu semua orang bertanya? Dengan ekspresi tertekan di wajah Ling Han, dia tidak dapat membayangkan bahwa masalahnya sekarang bukanlah dia kekurangan kekuatan, tetapi fisiknya tidak dapat mengimbangi. Untungnya, semua pesawat di tubuhnya memancarkan nafas kehidupan yang kuat, hanya sesaat, dan kulitnya yang pecah-pecah segera memadat dan pulih. Tianzun dibenci oleh langit dan bumi, jadi langit dan bumi tidak mungkin memelihara Tianzun, tetapi Ling Han adalah dunianya sendiri, dan pesawat di tubuhnya adalah selnya dan bagian dari dirinya, jadi bagaimana tidak memelihara dia. Wabah seperti itu bukanlah beban yang kecil baginya, tetapi selama tidak terlalu sering, dia masih bisa menanggungnya. Sudah waktunya untuk pertempuran yang menentukan. Kata Sin Fu, dengan ketajaman tujuh langkah, dia sudah merasakan aura yang menakutkan datang, begitu kuat sehingga tak terlukiskan. Itu hirup pikuk, menelan hampir seluruh metawart, dan betapa kuatnya sekarang, tidak ada yang bisa membayangkannya. Ledakan, semua orang hanya merasakan bumi bergetar, dan melihat bahwa langit yang semula cerah tiba-tiba menjadi gelap, untungnya mereka semua adalah dewa, dan mereka dapat melihat dengan jelas bahkan dalam kegelapan. Tentakel yang tak terhitung jumlahnya menggantung dari langit, meremas seluruh pesawat negeri Dongeng. Frenzy menyerang, ia ingin melahap pesawat terakhir ini dan menyelesaikan tujuan utamanya. Alam abadi, tempat Ling Han memulai, sekarang juga akan menjadi medan perang terakhir. Awal dan akhir, bunuh, semua orang di Ling Han membunuh mereka. Mereka langsung merobek kekosongan dan melompat keluar dari pesawat. Terlihat dari kehampaan bahwa gurita yang terlalu besar untuk digambarkan sedang merentangkan tentakel yang tak terhitung jumlahnya, mengelilingi adonan negeri Dongeng. Sebagai perbandingan, jika kegilaan adalah gunung besar, maka alam abadi hanyalah jelatang di antara mereka, tentu saja. Mereka tidak bisa hanya duduk dan menonton, mereka bergegas keluar satu demi satu, dan melancarkan pemboman ke arah kegilaan, berusaha mencegah dari menelan immortal territory. Hey, kenapa kalian tidak lebih jujur, seperti sebelumnya, seberapa bagus menjadi kura-kura menyusut suara kepunahan datang, dan dia memimpin mereka untuk muncul. Dia melirik dan menemukan bahwa Ling Han dan yang lainnya memiliki empat Lin Yulian lagi, dia tidak dapat menahan senyum jadi saya punya pembantu, tidak heran saya berani keluar untuk bertarung. Namun, bukan kamu yang memiliki pembantu. Dia melihat ke belakang keluar. Ham, sesosok datang dari tak terhingga, memancarkan aura kuat yang menekan langit. Ini adalah tujuh langkah tertinggi. Di bawah matahari tiba-tiba kibu lain muncul. Tapi ketika dia melihat penampilan orang ini, Ling Han tiba-tiba merasa tidak percaya dari lubuk hatinya, dan sangat terkejut. Wang Kuan He, kibu baru ini sebenarnya adalah Wang Kuan He. Bagaimana mungkin, terlepas dari hal-hal lain, berapa tahun telah berlalu, bagaimana mungkin mantan Star Realm menjadi Seven Steps Supreme saat ini? Apalagi bakat Wang Kuan He hanya bisa dikatakan biasa saja, dan sulit untuk menjadi raja abadi dengan usahanya sendiri, apalagi menjadi makhluk surgawi, yaitu tujuh langkah. Tapi sekarang, Wang Kuan He berdiri di depannya, dengan kekuatan tujuh langkah mendidih, itu benar. Terkejut Jue-Jue memandang Ling Han dengan senyum aneh di wajahnya yang cantik. Memang, Ling Han mengangguk, dia memandang Wang Kuan He, keturunan yang tidak tahu berapa generasi telah berlalu. Dia memiliki perasaan samar sebelumnya bahwa dia mungkin telah membiarkan setan keluar, tetapi karena Wang Kuan He terlalu lemah, dia hanya meminta Ling Jian Sui untuk mengawasinya, dan menariknya masuk ketika Wang Kuan He akan tersesat. Tapi masalahnya adalah, atribut keberuntungan Wang Kuan He terlalu luar biasa, itu membuatnya menjadi orang dengan bakat rendah dan fondasi yang tidak stabil bergegas ke alam surgawi. Setelah mencapai Tian Sun, Wang Kuan He secara alami tidak mudah untuk ditonton. Jadi, sejak hari tertentu, dia menghilang. Tapi Ling Han masih tidak pernah menyangka hari ini Wang Kuan He akan tampil sebagai kibu, dan bahkan berdiri di sisi kepunahan dan kegilaan. Mengapa kamu bisa merasa nyaman saat melakukan ini? Ling Han bertanya. Wang Kuan He berkata dengan dingin, di dunia ini, tidak ada orang yang aku sayangi, jadi bagaimana jika itu hancur dan kamu jelas yang mulia surgawi terkuat di dunia, tetapi kamu tidak datang untuk menemukan keturunanmu, yang menyakitimu. Keluarga Wang saya benar-benar musnah. Dia berhenti, matanya tiba-tiba menyala, menunjukkan kemarahannya. Saya bertanya, bisakah Anda merasa nyaman lagi? Orang ini terlalu ekstrim. Ling Han berkata dengan suara yang dalam belum terlambat untuk mengendalikan tebing, kalau tidak aku tidak akan berbelas kasih. Haha, aku tidak jahat, apa yang bisa kamu lakukan padaku Wang Kuan He berkata dengan dingin, dia yang pertama menghadapi ling dinginnya menerpa masa lalu. Usap, 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 dia menamparkan tiga telapak tangan berturut-turut, setiap telapak tangan keluar semua, tujuh langkah kekuatan meledak, sangat kuat. Tapi tujuh langkah biasa tidak ada apa-apanya di depan Ling Han sekarang, dia hanya dengan santai menunjukkan jarinya untuk meredakan serangan Wang Kuan He. Tapi dia, seorang master yang hebat, ditahan oleh Wang Kuan He, jadi bisakah Lin Luo dan yang lainnya menghentikan kegilaan itu? Tentu saja tidak, meskipun ada empat lagi tujuh langkah di sisi mereka, tembakan kepunahan dengan mudah memblokir mereka berempat. Lihatlah teater dengan baik, hanya tujuh langkah yang memenuhi syarat untuk menghargainya. Jue-jue tertawa, gaun hitamnya berkibar, seolah menyatu dengan kehampaan. Ling Han, teriak semua orang di Lin Luo. Aku datang. Bai Mifan hendak membunuhnya, untuk memblokir Wang Kuan He untuk Ling Han, dan melepaskan kekuatan besar Ling Han, tetapi bagaimana pemusnahan membuatnya melakukan apa yang dia inginkan mereka semua menyemprotkan awan kabut darah. Adegan ini mengejutkan semua orang. Tujuh langkah, yang tidak bisa dihancurkan dan tidak bisa dihancurkan. Tapi nasi putih dipukuli sampai berdarah dengan satu telapak tangan, apakah ini tidak bisa membuat kulit kepala orang mati rasa. Tujuh langkah akankah aku harus menghadapi hidup dan mati pada akhirnya. Mata Ling Han menegang, dan kekuatan tempur kepunahan benar-benar meningkat secara menakjubkan. Dia seharusnya memajukan beberapa pesawat ke level super tinggi, sehingga kekuatannya meroket, mencapai titik di mana satu pukulan dapat merusak tujuh langkah. Dia tidak bisa lagi terlibat dengan Wang Kuan He, jika tidak, apalagi menghentikan kegilaan, semua orang akan punah dan dibantai sejak lama. Tentu, Ling Han menunjuk ke arah Wang Kuan He, dan kekuatan menakutkan itu meredah, Wang Kuan He hanya bisa mendengus, dan dibaringkan oleh Seng Sheng Zen. Ling Han meraung panjang, dan membunuh menuju kepunahan. Ayo, Mie Jue berteriak ringan, dan menyapa Ling Han. Ledakan, keduanya bertukar pukulan, dan pakaian mereka berkibar, memicu gelombang energi yang berkali-kali lebih kuat dari badai hampa, dan terpancar ke segala arah. Lin Luo, Chong Yan dan yang lainnya tersapu oleh gelombang ini, dan mereka semua terbang keluar tanpa perlawanan sama sekali. Sama saja tujuh anak tangga, tapi jaraknya sangat besar. Aku akan datang ke sini, kalian hentikan kegilaan ini, kata Ling Han. Oke, Lin Luo dan yang lainnya bergegas menuju frenzy. Chong Yan dan yang lainnya menghentikan mereka, tetapi mereka dirugikan dalam hal jumlah. Secara alami, tidak mungkin untuk sepenuhnya memblokir Lin Luo dan yang lainnya. Tiba-tiba, beberapa serangan menghantam Frantik. Tapi Frantik tidak menanggapi sama sekali, hanya merentangkan tentakelnya lebih lama dan lebih lama, dengan erat membungkus pesawat alam abadi. Sekarang berkali-kali lebih kuat, serangan tujuh langkah tidak bisa melukainya, dan sekarang bahkan tidak bisa mempengaruhinya. Bagi frenzy, mimpi tinggal selangkah lagi, selama pesawat ini ditelan, bisa menggantikan Metawart. Pada saat itu, ia dapat melakukan apapun yang diinginkannya, jadi apakah Anda perlu memperhatikan beberapa bak itu? Ling Han mengerutkan kening, dan segera berbalik untuk membunuh Frantik. Hei, lawanmu adalah aku. Kepunahan bergerak untuk menghentikan Ling Han. Keluar, Ling Han berteriak ringan, dan meninju, hanya simbol di dahinya yang bersinar. Jue-jue merasakan hawa dingin yang tak tertandingi di hatinya, dia merasa takut bahwa dia tidak berani menerima pukulan itu, tapi dia segera menamparnya, menghadap Ling Han. Hal yang sama adalah kekuatan tempur terkuat, mengapa dia harus takut? Boom! Ling Han meninju keras, Jue-jue mendengus teredam, mundur dengan tajam, dan menyemburkan darah dengan liar dari mulutnya. Apa? Dia tidak bisa menerimanya dengan sepenuh hati, dia memukul dengan seluruh kekuatannya, tidak hanya kalah dari Ling Han, tapi juga terluka. Ledakan pukulan ini sangat menakutkan. Ling Han menarik tinjunya, dan lapisan kabut darah keluar dari kulit di sekujur tubuhnya, baru saja dia menggunakan semua simbol Tianzun, yang meledak dengan kekuatan seratus ribu kali, yang membuatnya merasakan banyak beban. Tapi karena dia menggunakan pembunuh sebesar itu, tentu saja, bahkan kepunahan pun terluka olehnya. Ling Han memutar senjatanya dan menyerbu ke arah frantik. Ledakan, dia meninju masa lalu, dan ada banyak gelombang energi di tinjunya, setiap kali dia mengayun, gelombang energi melapisi satu lapisan, seolah-olah kehampaan diremas olehnya, mendorong mereka ke arah kegilaan. Pukulan ini terlalu menakutkan, begitu dipukul, ia meraung dengan liar, seperti orang biasa yang menyentuh api, dan segera mencabut semua tentakelnya. Dalam kehampaan, Frenzy sangat besar, ia mengayunkan tentakelnya ke seluruh langit, matanya yang besar menatap Ling Han, dan ratusan tentakel ditarik ke arah Ling Han. Ling Han mengayunkan tinjunya untuk menghadapi serangan itu, bang-bang-bang, tentakel dikirim terbang dengan satu pukulan. Tembakannya sangat cepat, dan setelah ribuan pukulan, Frantik akhirnya tidak menyerang lagi, karena semua tentakelnya bersinar, tetapi berkedip-kedip, yang tampaknya sangat tidak stabil. Dalam konfrontasi seperti itu, itu telah dipukul. Ling Han juga berlumuran darah, dia menggunakan jimat kombinasi super, dan setiap pukulan menyebabkan dia terluka ringan, tentu saja akumulasi ini tidak ringan. Tapi tidak mungkin, bagaimana kita bisa mengusir kegilaan tanpa mengerahkan kekuatan seperti itu. Ling Han, kamu benar-benar mengejutkan. Jue-jue menginjak kekosongan dan berjalan mendekat. Tapi, tren zaman, kamu tidak bisa menghentikannya. Boom, Frenzy, dan Extinction bekerja sama untuk melancarkan serangan mengamuk pada Ling Han. Aku tidak bisa melakukan sesuatu, tapi aku harus melakukannya. Ini disebut prajurit, dan pergi melawan langit. Ling Han meraung panjang, dan bertemu dengan dua orang paling kuat di dunia. Pertarungan antara Ling Han dan Frenzy and Extermination telah melampaui level tujuh langkah, dan Lin Luo dan Chong yang tidak bisa ikut campur sama sekali. Bahkan jika kegilaan dan kepunahan secara teoritis tujuh langkah, dan Ling Han hanya enam langkah, mereka jauh melampaui puncak tujuh langkah biasa. Ling Han berjuang keras, dia sangat kuat, setelah menguasai simbol lengkap dari Yang Mulia Surgawi, kekuatan ledakannya telah benar-benar mencapai titik teror, saya khawatir bahkan tubuh tujuh langkah dapat dihancurkan atau bahkan dihancurkan sampai mati dengan satu meniup. Tapi kekuatan kegilaan dan kepunahan juga sangat kuat, setelah meredakan sebagian besar serangannya, fisik ibu yang tidak bisa dihancurkan cukup untuk menahan sisanya. Di sisi lain, Ling Han, dia hanya bertubuh enam langkah, dan fisiknya adalah kelemahannya. Setelah pertarungan yang panjang, kelemahan ini terungkap sedikit demi sedikit. Dia berlumuran darah, dan bahkan meridiannya mulai mendidih, seolah dia akan meledak. Ling Han, kedatangan era yang hebat tidak dapat dihentikan. Jika kamu bersikeras untuk melawan tren, kamu hanya akan dihancurkan. Jue-jue tertawa keras, meskipun dia dan Frenzy terus-menerus ditolak, tidak ada dampak yang berarti. Tetapi Ling Han, ini akan menyeretnya ke bawah. Kenapa kamu tidak merangkul era baru? Ling Han tertawa keras omong kosong era baru ini, aku ingin menghancurkan semuanya. Tanda seru, jika ini terus berlanjut, tidak peduli sepuluh atau seratus tahun, Ling Han pada akhirnya akan disiksa sampai mati sendiri. Lin Luo dan yang lainnya secara alami mengerti bahwa mereka tidak terburu-buru. Pertempuran semacam ini bukan lagi sesuatu yang bisa mereka ikuti, ini adalah masalah sepele untuk langsung diterbangkan, dan mereka bahkan dapat dihancurkan menjadi terak. Haha, Chong Yan dan yang lainnya sangat senang, mereka diintimidasi oleh Ling Han terlalu parah, makhluk tertinggi kelima ditekan oleh Ling Han, Jin Chan hampir menjadi pelayan Ling Han, dan Wan Ying juga bertemu dengan Ling Han Han melarikan diri, meninggalkan kenangan yang memalukan. Sekarang situasi Ling Han sangat buruk, yang tentu saja membuat mereka sangat bahagia. Utra pemberontak ini akhirnya akan dibalas dengan kejahatan. Huff, biarkan dia hidup begitu lama, dan nyawanya harus diambil. Bai Mifan berteriak diam, dia melancarkan serangan. Hanya saja kekuatan mereka mirip, kibu tidak bisa melukai kibu, bahkan jika Chong Yan dan yang lainnya tidak menangkis, tidak apa-apa, tidak bisa melukai mereka sama sekali. Tapi kibu secara alami harus menyelamatkan muka, siapa yang mau dibombardir dan terbang. Oleh karena itu, Chong Yan dan yang lainnya masih melawan, dan kedua belah pihak bertarung dengan sengit lagi. Ling Han juga tahu situasinya sendiri, jika dia terus meledak seperti ini, dia pasti akan tercabik-cabik oleh kekuatan mengerikan di tubuhnya. Dia tidak boleh mati, jika tidak, orang-orang di pesawat di tubuhnya juga akan mati bersama. Jadi apa yang harus dilakukan? Mundur dan biarkan kegilaan melahap negeri dongeng. Tidak, Ling Han menggelengkan kepalanya di dalam hatinya, hanya ada satu cara untuk pergi. Dia mengeluarkan beberapa pecahan inti pesawat, menekannya di dadanya, dan segera mulai menyempurnakan. Ini adalah inti dari pesawat Suanmo, dan dia membiarkannya tidak digunakan, hanya untuk mencapai tujuh langkah. Sekarang, dia membutuhkan tubuh tujuh langkah. Ayo, mari kita lihat apakah dia bisa merasakan kekuatan esensial ke-6 di bawah tekanan setinggi itu. Selama dia bisa merasakannya, ekstrak sedikit kekuatan untuk meredam tubuhnya, dan segera buat fisiknya mencapai titik di mana tujuh langkah tidak bisa dihancurkan. Lalu, kekuatan kejut yang membuatnya muntah darah dan meledakkan kulitnya itu sepele. Kegilaan dan kepunahan bukan lagi ancaman. Sebaliknya, dia membuka batas atas menaikkan pesawat ke level super tinggi, pada saat itu dia akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat, dan hanya dia yang bisa menekan kegilaan dan kepunahan. Ayo, cobalah. Dia memurnikan fragment inti pesawat, karena pesawat itu mengekstraksi kekuatan esensial dalam kehampaan dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri, dan kekuatan esensial ini diserap dan diubah melalui inti pesawat. Oleh karena itu, dengan memurnikan inti pesawat, seseorang dapat melihat sekilas kekuatan esensial. Intinya adalah kekuatan Ling Han sendiri terlalu kuat, yang secara serius memengaruhi kemampuannya untuk merasakan kekuatan esensial terakhir, di sisi lain, ini hanya sebagian kecil dari inti pesawat, bukan tubuh yang utuh, dan efeknya harus menjadi jauh lebih buruk. Oleh karena itu, tergantung pada apakah Ling Han dapat berdiri di bawah tekanan yang sangat besar. Datang, 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 teriak Ling Han dalam hatinya, dia membuka setiap pori di tubuhnya untuk merasakan satu-satunya partikel yang tidak diketahui. Kepunahan dan kegilaan secara alami terlihat di mata, dan semuanya mempercepat serangan, jika Ling Han ingin fokus pada satu hal dan kehilangan yang lain, dia tidak dapat dialihkan dari serangan tujuh langkah. Ledakan, ledakan, pertarungan antara kedua belah pihak sangat sengit, dan Ling Han terus menyemburkan darah, ini bukan disebabkan oleh kegilaan dan kepunahan, tetapi oleh kekuatan balasannya sendiri. Cederanya semakin parah, meskipun kekuatan pesawat di tubuhnya memiliki vitalitas yang kuat, kecepatan pemulihannya tidak dapat mengimbangi kehancuran tubuhnya. Sudut mulut Jue-Jue menunjukkan ekspresi kejam cepat mati, cepat mati, aku tidak bisa tidak ingin melahap tubuhmu dan mendapatkan semua rahasiamu. Ling Han tidak berbicara, tetapi bertarung dengan seluruh kekuatannya. Satu hari, tiga hari, sepuluh hari, ini diluar dugaan pemusnahan dan frenzy, Ling Han justru selamat, meski kondisinya semakin parah. Keinginan orang ini terlalu menakutkan. Namun, semuanya berakhir di sini. Jue-Jue mencibir, dan serangan menjadi lebih sengit. Boom! Darah tak berujung menyembur dari tubuh Ling Han, dan setelah itu, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Kegilaan dan kepunahan tidak sopan, ini secara alami memanfaatkan penyakit Anda dan membunuh Anda. Mereka dengan gila-gilaan menuangkan serangan mereka ke Ling Han. Fisik orang ini tidak bisa dihancurkan. Oleh karena itu, selama celah dibuka, dia bisa hancur berkeping-keping. Boom! 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 Badai energi tak berujung meledak, dan dua pembunuh tak tertandingi itu menembak dengan liar, yang sangat mengerikan. Dalam badai energi yang mengamuk, Lin Luo, Chong Yan dan yang lainnya tidak dapat melihat dengan jelas sama sekali, tetapi mereka tahu bahwa Ling Han saat ini pasti lebih berbahaya. Lagipula, dia adalah tubuh enam langkah, setelah pertahanannya sendiri gagal, itu pasti bagian yang dibombardir dan dibunuh menjadi terak. Lin Luo dan yang lainnya sedang terburu-buru, apalagi Chong Yan dan makhluk tertinggi lainnya menahan mereka, bahkan jika mereka dilepaskan, dapatkah mereka menghentikan kegilaan dan kepunahan. Siapapun yang bergerak dapat melukai atau bahkan membunuh mereka. Apa yang harus dilakukan? Apakah ini akhirnya? Apakah itu tidak mungkin? Kegilaan dan kehancuran akhirnya berhenti, dan badai energi perlahan menghilang. Ketika kehampaan mendapatkan kembali stabilitasnya, Ling Han terlihat mengambang, anggota tubuhnya terkulai, dan darah berceceran di sekujur tubuh dan sekitarnya. Mati, ekspresi Lin Luo dan yang lainnya berubah drastis, dan mereka tidak bisa lagi merasakan sedikitpun nafas Ling Han. Itu saja ini benar-benar sudah berakhir. Hahaha, Chong Yan dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak, mereka telah lama menunggu hari ini. Hah juwe-jwe tiba-tiba berbalik, dia sudah akan membunuh Lin Luo dan yang lainnya. Kegilaan juga berhenti, ia akan melahap pesawat negeri dongeng. Dalam kehampaan, jari-jari Ling Han bergerak sedikit. Ling Han teriak Lin Luo dan yang lainnya penuh kejutan. Ledakan, aura yang kuat tiba-tiba meletus dari tubuh Ling Han melonjak seperti lautan badai. Anak ini tidak hanya tidak mati, tapi juga maju tujuh langkah. Kata Mie Jue tak terbayangkan, dengan rambut hitam menari-nari liar, menunjukkan bahwa hatinya juga sedang kacau. Bagaimana ini mungkin terluka oleh kekuatannya sendiri, memasuki kondisi cedera parah, kehilangan semua pertahanan, dan kemudian dibombardir oleh dua pusat kekuatan yang tiada taraf ini, dan tanpa tubuh tujuh langkah yang tidak bisa dihancurkan, dia harus mati setelah kematian. Aku belum meledakkanmu, bagaimana aku bisa mati Ling Han tiba-tiba berdiri, masih ada noda darah dan luka di tubuhnya, tetapi energinya mendidih hingga ekstrim. Bagaimana mungkin, Jue Jue menggertakkan giginya, dia tidak bisa menerimanya. Dibombardir olehnya dan Frenzy bukanlah lelucon, dan itu jelas bukan sesuatu yang bisa diatasi dengan kemauan yang kuat. Ling Han tersenyum tipis tidakkah kalian tahu bahwa semakin aku stres, semakin termotivasi aku. Di bawah tekanan garis depan hidup dan mati itulah dia berkomunikasi dengan esensi ke-6 dengan bantuan inti dari kekuatan pesawat. Bahkan dengan sedikit ekstraksi, fisiknya telah melangkah ke alam keabadian, ditambah dengan kekuatan pesawat yang menakutkan di tubuhnya, dia telah bertahan dari pemboman kejam dari dua pembunuh tak tertandingi. Sekarang kekuatannya hampir tidak meningkat, tetapi fisiknya akhirnya mencapai titik yang tidak dapat dihancurkan, yang berarti dia tidak lagi memiliki kelemahan. Sangat rapi. Ayo, biarkan kamu melihat apa itu kekuatan. Ling Han tertawa terbahak-bahak dan mengambil inisiatif untuk membunuh kegilaan dan kepunahan, tinjunya terjalin dan meluncurkan pemboman liar. Ledakan, hanya dengan satu pukulan, kepunahan dikirim terbang, dan dengan pukulan lain, tubuh besar frantik juga dikirim terbang, seperti mainan super besar. Ling Han tujuh langkah memiliki kekuatan yang tak tertandingi dan fisik yang tak terpatahkan, ini adalah bentuk yang paling sempurna. Gila dan punah meraung, dan mereka kembali satu demi satu, tetapi menghadapi Ling Han yang tidak bisa dipahami, mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan bertahan. Sebenarnya ini mirip dengan sebelumnya, Ling Han yang memukuli mereka dan mereka membawanya. Namun, ketika Ling Han memukuli mereka sebelumnya, dia juga terluka, dan lukanya serius, sampai pada titik di mana dia akhirnya bisa pingsan. Tapi sekarang, Ling Han telah menyelesaikan masalah ini, dan tubuhnya tidak bisa dihancurkan, jadi dia tidak perlu khawatir menjadi terlalu kuat dan melukai dirinya sendiri. Apa yang harus dilakukan? Sekarang giliran kegilaan dan kepunahan. Ling Han membuka pintu tujuh langkah, artinya kekuatan tempurnya masih bisa ditingkatkan, yang dia butuhkan hanyalah waktu. Artinya, mereka hanya akan tetap di tempatnya, tetapi Ling Han akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat, jika ini terus berlanjut, mereka akan dikalahkan, ditekan, atau bahkan dipenggal suatu hari nanti. Frenzy benar-benar gila, melambai-lambaikan tentakelnya dengan gila-gilaan, seolah ingin menekan Ling Han, tapi apa gunanya ini? Silakan, Mie Jue tiba-tiba mengirimkan transmisi suara ke kesadaran panik. Fiu! Dengan gerakan sosoknya, dia dengan cepat mundur dari medan perang. Ling Han sedikit mengernyit, tetapi hanya kegilaan yang bisa melahap negeri dongeng, karena bukan kegilaan yang mundur, dia tidak perlu khawatir tentang itu. Selama kegilaan teratasi, krisis di dunia Yuan akan teratasi, dan tidak peduli seberapa kuat kepunahannya, tidak akan mungkin menimbulkan percikan. Anda harus tahu bahwa dunia Yuan juga tidak ada habisnya, bahkan jika hanya tersisa satu pesawat, perlahan-lahan dapat menghasilkan lebih banyak pesawat, dan pada akhirnya akan kembali ke masa kejayaannya. Dia terus meratakan dengan panik. Kekuatan aslinya dapat dibandingkan dengan frenzy, atau bahkan sedikit lebih baik, dan sekarang meningkat seratus ribu kali lipat, seberapa menakutkankah ini. Frenzy segera dipukul mundur dengan mantap, dan dia tidak memberikan pick and roll dari extinction, itu sama sekali bukan lawan Ling Han. Ling Han memanfaatkan kemenangan untuk mengejar, dan ketika dia hendak menekan kegilaan dengan seluruh energinya, dia tiba-tiba merasakan sakit di dadanya, dan pukulan yang dia pukul langsung dibelokkan. Apa yang terjadi? Bukankah dia abadi dalam tujuh langkah, bagaimana dia bisa merasakan sakit di dadanya? Ling Han tidak terlalu banyak berpikir, dan meninju frantik lagi. Tapi saat dia mengayunkan tinjunya, dia merasakan sakit di dadanya lagi, yang sangat tidak nyaman. Ini bukan kebetulan, Ling Han mencari, ini pasti terkait dengan kepunahan, kalau tidak dia tidak akan pergi tanpa alasan. Apakah kamu mencariku suara kepunahan terdengar, dan dengan restu kekuatan, itu bisa ditransmisikan dengan cepat dalam kehampaan. Dia datang dengan seseorang di tangannya. Wang Kuan He. Dia sudah ditekan oleh Ling Han, tetapi dalam menghadapi kepunahan, bahkan jika dia berada di masa jayanya, dia tidak akan bisa menandinginya. Mata Ling Han menegang, mungkinkah Wang Kuan He adalah penyebab sakit dadanya? Kepunahan, apa yang kamu lakukan? Wang Kuan He meraung marah. Kepunahan mendengus jika saya tidak meninggalkan Anda, saya akan mencoba yang terbaik untuk mengolah Anda, dan bahkan menghancurkan pesawat untuk membantu Anda maju tujuh langkah sekarang. saatnya bagi Anda untuk menyadari nilai kehidupan. Apa? Wang Kuan He dapat mengambil langkah. Maju tujuh langkah, apakah karena kepunahan menghancurkan diri sendiri sebuah pesawat di dalam tubuh? Selama ada pesawat, tentu saja ada inti pesawat, dan pemusnahan memiliki pesawat yang sangat tinggi, mengingat inti pesawat yang lengkap ini, bukanlah mimpi bagi Wang Kuan He untuk mengambil tujuh langkah. Anda harus tahu bahwa pesawat tingkat sangat tinggi setidaknya setara dengan 10 tujuh langkah, bisa dikatakan sangat boros untuk melatih satu orang melangkah tujuh langkah dengan harga setinggi itu. Jue-jue bukan orang baik, kenapa dia harus membantu Wang Kuan He seperti ini? Ini disebut teknik pembunuhan darah. Kepunahan butuh waktu untuk menjelaskan, selama dua orang terhubung dengan darah, mereka dapat menggunakan metode khusus ini untuk melukai satu orang dan orang lain pada saat bersamaan. Namun, jika targetnya juga, jika kuat, subjeknya juga harus cukup kuat. Titik, Wang kekuatan tempur, tapi, lihat sekarang, aku benar-benar-benar untuk berhati-hati. Ling Han, kamu benar-benar tidak bisa meremehkannya. Meskipun dia mengucapkan kata-kata seperti itu, tangannya tidak berhenti. Lima jari dimasukkan ke dada Wang Kuan He. Anehnya, Ling Han langsung merasakan sakit yang menusuk di dadanya, seolah jantungnya hendak meledak. His, teknik membunuh darah ini benar-benar ampuh. Kepunahan, kamu akan mati. Wang Kuan He berteriak dengan tajam. Diam, Jue-jue berkata dengan dingin, merupakan berkah yang luar biasa bagimu untuk dapat melihat rahasia tujuh langkah. Apakah menurutmu aku benar-benar menyukai pemborosan sepertimu Ling Han tertegun? Pantas saja. Wang pengkhianatan Kuan He begitu menentukan, ternyata ini juga melibatkan hubungan antara pria dan wanita. Jue-jue memang memukau di dunia, dan Wang Kuan He telah terluka secara emosional, jika dia sengaja dirayu oleh Jue-jue, tidak mengherankan jika dia akan jatuh ke dalamnya. Memikirkannya, meskipun dia agak tidak tahu malu, dia harus mengagumi pemusnahan, hanya untuk mengubur langkah selanjutnya yang mungkin tidak akan dia gunakan, dia sebenarnya menghabiskan begitu banyak kerja keras. Meninggalkan pesawat, dan itu masih level super tinggi, dibawah premis sejumlah pesawat, Ling Han Enggan. Membasmi orang ini benar-benar kejam. Leluhur tua, aku salah. Wang Kuan He berteriak keras, dia ingin melepaskan kekuatan tujuh langkah, dan berjuang mati-matian melawan kepunahan. Tapi celah kekuatannya terlalu besar, dia jatuh ke cakar elang seperti ayam di tangan kepunahan, dan dia tidak berdaya untuk melawan. Ling Han ingin bergegas, tapi Jue-jue baru saja menamparkan Wang Kuan He, dan dia batuk darah, tiba-tiba tidak bisa mengisi daya lagi. Teknik pembunuhan darah ini sama sekali bukan teknik rahasia biasa, tetapi melibatkan rahasia dunia Yuan. Ling Han juga tidak berdaya, pemusnahan membayar harga yang sangat tinggi, bagaimana bisa begitu mudah untuk menyelesaikannya. Kenapa kamu tidak cepat dan lakukan apa yang harus kamu lakukan? Extinction berteriak pada Frantik. Frantik menatapnya, ini adalah kehidupan sebelumnya, tapi sekarang memberikan rasa keanehan yang kuat. Itu adalah keberadaan seperti itu, tentu saja tidak senang ditegur seperti ini, tetapi menahan nada ini. Selama alam abadi dilahap, semua kekuatan dunia Yuan akan diberkati padanya. Pada saat itu, ia akan menjadi penguasa terkuat, mampu menekan dan membunuh keberadaan apapun. Baiklah, aku akan membiarkanmu menjadi sombong dulu. Frenzit Li terbang menuju Immortal Realm, ia hanya memiliki hubungan kerjasama sementara dengan kepunahan, dan ia tidak akan pernah mentolerir keberadaan apapun yang dapat menimpa dirinya sendiri. Ling Han ingin menghentikannya, tetapi dia tidak bisa bergerak sama sekali Jue-Jue baru saja menamparkan Wang Kuan He, membuatnya pucat seolah-olah dia dipukul dengan keras. Dia pasti lebih baik dari Wang Kuan He, bahkan jika Wang Kuan He dibunuh oleh Jue-Jue, dia tidak akan mati, tetapi masalahnya adalah Jue-Jue hanya perlu menahannya sekarang, dan biarkan kegilaan melahap pesawat terakhir. Bagaimana dengan Lin Luo dan yang lainnya? Tidak ada yang bisa Anda lakukan. Apa yang harus dilakukan? Bahkan jika Ling Han telah mengambil tujuh langkah ke depan dan memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi, tidak bisakah dia mencegah hasil terburuk datang. Meskipun Lin Luo dan yang lainnya semua berharap ini adalah mimpi, hal-hal menjadi bumerang, kegilaan telah membungkus kembali negeri Dongeng dan mulai melahapnya. Dengan kecepatannya, paling lama 10 tahun, negeri Dongeng pasti akan hilang. 10 tahun, bisakah Ling Han mengubah situasi yang tidak menguntungkan ini dalam waktu sesingkat itu dan kembali? Tapi melihat situasi saat ini, di bawah teknik pembunuhan darah, Ling Han benar-benar tertahan, tidak bisa berbalik sama sekali. Kuncinya terletak pada Wang Kuan He. Semua orang di Lin Luo penuh dengan niat membunuh, selama Wang Kuan He terbunuh, Ling Han dapat dibebaskan. Membunuh, semua orang di Lin Luo terbunuh menuju pemusnahan, tetapi Chong Yan dan yang lainnya bukan vegetarian di bawah kendali satu per satu, hanya empat orang yang bisa bergegas ke pemusnahan. Kirim sampai mati Jue-jue melambaikan telapak tangannya, dan mereka berempat langsung terlempar keluar, memuntahkan darah. Di depan Ling Han, kepunahan benar-benar tidak menguntungkan, tetapi menghadapi tujuh langkah lainnya, dia memiliki keunggulan absolut, dengan satu pukulan, tidak ada tujuh langkah yang bisa dilawan, apalagi empat, bahkan sepuluh tidak akan cukup, lihat. Hahaha, Jue-jue tertawa, rambutnya yang panjang berkibar, tubuhnya yang lembut sedikit bergetar, dengan pesona yang tiada taraf. Situasi keseluruhan telah diputuskan, selama sebulan, setengah tahun, atau satu tahun, semua orang di Lin Luo hanya bisa menonton tanpa daya saat Immortal Plane menghilang dengan cepat, dan frenzy sepertinya sedang mengalami semacam transformasi. Mengintegrasikan kekuatan Metaward ke dalam satu tubuh, perubahan kualitatif seperti apa yang akan terjadi. Ling Han masih tidak bisa bangun, meskipun Wang Kuan He hampir terpotong-potong oleh yang kiri dan kanan, tetapi kibu memiliki vitalitas yang sangat kuat, meski begitu, dia tidak bisa membiarkannya mati. Bahkan kibu bahkan tidak bisa bunuh diri. Tiga tahun, lima tahun, delapan tahun. Negeri dongeng hampir habis, namun hirup pikuk yang semula hitam pekat sudah mulai berubah. Awalnya berubah menjadi putih, kemudian berubah menjadi perak, dan akhirnya berkembang menjadi emas, berubah sedikit demi sedikit, diperkirakan saat negeri dongeng ditelan seluruhnya, kegilaan akan menjadi emas seluruhnya. Sembilan tahun, sembilan setengah tahun, Immortal Realm akan mengungkapkan intinya, dan Wang Kuan He akhirnya dibunuh hidup-hidup oleh Extinction. Itu tergantung pada situasi untuk bertahan hidup tujuh langkah. Di masa lalu, Tianzun Huang Xia dan Jue Jue dibombardir dan dihancurkan oleh kekuatan runtuhnya dunia Yuan. Sekarang kekuatan Jue Jue hampir mencapai titik seperti itu, sehingga secara alami dapat dilakukan. Ah Wang Kuan He menjerit, jiwanya terbang, dan tubuh fisiknya hancur total. Semua orang di Lin Luo tidak memiliki simpati, ini salahnya sendiri, siapa yang menyuruhnya bekerja sama dengan kepunahan dan kegilaan. Mencari kulit harimau tentu saja tidak akan berakhir dengan baik. Pukulan terakhir, Jue Jue mengulurkan jari-jarinya yang ramping dan menusuk jiwa Wang Kuan He. Secara relatif, roh kibu jauh lebih tidak ulet daripada tubuh fisik. Bang, di bawah pukulan ini, roh Wang Kuan He langsung hancur. Sekarang, dia tidak bisa mati lagi. Ah, Ling Han memeluk kepalanya, di bawah pengaruh teknik pembunuhan darah, jiwanya ditusuk dengan keras, membuat kepalanya tampak terbelah. Tapi di detik berikutnya, dia sudah membunuhnya. Gila gol, itu harus dihentikan, tidak ada waktu. Sekarang Wang Kuan He sudah mati, Ling Han sedang tidak mood untuk berpikir bahwa dia harus merasa kasihan pada keturunan ekstrim ini, atau bahwa dia pantas mendapatkannya. Ling Han tiba dan meninju dengan marah. Ham, ada cahaya keemasan yang bergelombang di tubuh yang panik, seperti gelombang air. Kekuatan pukulan ini benar-benar terbagi, dimakan secara merata oleh tubuh frenzy yang sangat besar, dan kekuatan penghancurnya segera berkurang berkali-kali, tidak dapat menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada frenzy. Frenzy memanfaatkan waktu dan melahap abis-habisan. Ling Han berteriak lagi, dan memukul lagi. Ledakan. Jue-jue tiba tepat waktu dan menghadapi pukulan dengan telapak tangan, tetapi dia segera dikirim terbang, tetapi dengan kekuatannya yang sangat berkurang, kekuatan pukulan Ling Han secara alami sangat berkurang. Frenzy memakan pukulan itu lagi, dan alam abadi telah benar-benar runtuh saat ini, dan inti pesawat terbang keluar, seolah-olah akan melakukan perjuangan terakhir. Namun, seluruh wilayah abadi dikelilingi oleh hirup pikuk, bagaimana inti wajah ini bisa lolos. Frantik membuka mulutnya lagi, menelan inti pesawat. Ludahkan, teriak Ling Han, menyerang dengan panik. Bang-bang-bang, dia melontarkan pukulan yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap, membuat tubuh emas Frantik bergetar terus-menerus. Gesek, serangan balik dengan panik, tentakel datang dan mengenai tinju Ling Han. Ham, energi menakutkan berosilasi, tubuh Ling Han terbalik, dan Frantik juga memantulkan tentakelnya ke belakang. Pukulan ini mereka terbagi rata. His, setelah dengan panik melahap pesawat Immortal Realm terakhir, dia mendapatkan kekuatan seluruh dunia Yuan, yang luar biasa kuat. Tahukah Anda, ia tidak dapat mengoperasikan simbol Tianzun, ia hanya dapat menggunakan kekuatan aslinya, tetapi ini masih dapat bersaing dengan Ling Han yang kekuatannya diperbesar seratus ribu kali, seberapa sengitnya. Yang terkuat di dunia, memang pantas. Hahaha. Tertawa dengan panik, kekuatannya masih meningkat, dan kekuatan dunia Yuan dipadatkan tanpa batas. Perasaan kekuatan tanpa akhir ini membuatnya merasa bahwa semuanya terkendali. 3080, titik.